Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bro YNA Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai Radiation Island dan juga Cam War pada game Down Awakening atau Undown Oke yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa ikut Radiation Island Jadi Radiation Island adalah pulau luar negeri yang sepi ini dulunya merupakan pangkala militer yang kaya dan telah tidak dijaga selama bertahun-tahun Sekelah dipengaruhi oleh gelombang radiasi Nah lalu adakah syarat atau recruitment untuk memasuki Radiation Island ini? Tentu saja ada Jadi misi Radiation Island biasanya akan tersedia setiap pukul 8 pagi hingga 10 malam setiap harinya Lalu syarat yang pertama adalah kalian bisa mengunjungi Radiation Island setelah mencapai level 30 pada karakter kalian Kemudian jika kita membahas Cam War juga pada mode kali ini Pastinya ada juga syarat bagi Cam agar dapat berpartisipasi dalam Cam Battle Radiation Island Yaitu adalah Cam harus memiliki level minimal level 3 dan dock minimal level 1 Bukan hanya level Cam saja yang harus diperhatikan Tetapi juga Cam Activities sangat berpengaruh juga jika Cam kalian ingin berpartisipasi dalam Cam Battle Pulau Radiation Lalu bagaimana cara mengingatkan Cam Activities? Sebenarnya cukup mudah Kalian tinggal melakukan quest donasi Cam berupa resource setiap harinya Yang nantinya leader atau director dapat mengingatkan level Cam dari hasil donasi tersebut Dan sudah pasti kalian harus menyelesaikan beberapa misi Cam juga untuk mengingatkan poin aktivitas Cam kalian Dan poin ini akan berpengaruh pada peringkat Cam kalian di leaderboard Cam Karena syarat lain untuk mengikuti Cam Battle adalah Cam kalian harus berada di posisi urukan 25 krakas yang dihikung berdasarkan prolehan poin aktivitas Cam Ketiga kita akan membahas sistem Cam Battle atau war yang ada di Radiation Island Nah dari 25 Cam yang berpartisipasi dalam pertempuran Nantinya mereka akan dibagi menjadi beberapa grup yang biasanya 1 grup akan diisi 4 Cam Dan salah satu dari 4 Cam dalam satu grup tersebut dapat melanjutkan ke babak selanjutnya Jika Cam tersebut memiliki poin battle terbanyak Lalu bertempur lagi dengan Cam pemengang yang lain Terakhir kita akan membahas event Cam Battle yang ada di Pulau Radiation Yang pertama setiap member Cam yang mengikuti battle diharuskan menyelesaikan beberapa misi yang disediakan pada event tersebut Tujuannya adalah untuk menambah poin battle pada Cam kalian Kurang lebih misinya seperti ini Yang pertama mengirimkan 30 angkama material dengan helikopter Kedua adalah membunguh saku monster elite yang tersebar di Pulau Radiation Ketiga bunguh 10 zombie Keempat menyerang Pulau Radiation 1 kali Dan terakhir mengirimkan 10 angkama material dengan helikopter juga Dari setiap misi tersebut pastinya kalian akan diberikan sebuah reward yang sangat penting untuk kalian klaim nantinya Dan terakhir adalah misi babak penyisian angkar camp sebagai pengangkuk kemengangan Misinya akan tersedia pukul 8 malam hingga 10 malam Misinya cukup mudah namun sulit Yaitu adalah kalian hanya perlu memperebutkan mobil yang berisikan suplai dengan camp lainnya Dan mobil suplai akan muncul secara acak dalam Pulau Radiation Memang terlihat cukup mudah tapi apa sih yang membuat babak ini cukup sulit Di saat kalian dan member camp lain saling memperebutkan mobil suplai Pastinya kalian akan berhadapan dengan member camp lain yang siap menyerang kalian kapan saja hingga babak belur Jadi ikutlah sebabnya kalian harus mempersiapkan weapon, armor, dan equipment lainnya sebelum berpartisipasi dalam event ini Nah lalu ada saku tambahan lagi nih Salah saku member camp yang berhasil membawa mobil berisikan suplai ke dalam base camp mereka sendiri Kemungkinan besar camp tersebut akan menjadi pemengang dalam pertempuran Nah itu adalah pembahasan mengenai camp battle yang ada di Radiation Island Seperti biasa jika kalian masih ada pertanyaan sepukar video kali ini Kusikolong komentar Dan seperti biasa jangan lupa aku beri like, share, dan subscribe untuk info game mengarik lainnya Gue Bro Yen A sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton